5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi Subtema 3, energi alternatif pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Adik-adik pada pembelajaran subtema sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana menghemat energi Tetapi karena energi itu selalu digunakan Bisa saja energi yang kita gunakan itu habis Lalu adakah energi penggantinya? Mari kita pelajari bersama Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas Merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas Dan suatu saat akan habis adik-adik Manusia memerlukan sumber energi lain Atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio Mari kita pelajari sumber energi alternatif Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin Angin tadi termasuk salah satu sumber energi alternatif Bacalah teks berikut yang berisi tentang cara membuat layang-layang untuk bermain Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat layang-layang adalah Satu, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 cm x 30 cm Bambu ukuran lebarnya 1 cm dan panjangnya 80 cm Lalu bambu ukuran lebar atau tebalnya 1 cm Dan panjangnya 40 cm Lalu kita sediakan benang wall, gunting, dan lem Nah benang wall ini bisa kalian minta tolong kepada orang tua untuk membelikannya Lalu cara membuatnya seperti apa Kak Citra? Nah cara membuatnya ini Letakkan bambu secara menyilang seperti ini adik-adik ya Lalu ikat bambu menggunakan benang wall tadi Ikat keempat ujung bambu dengan benang Letakkan ikatan bambu di atas koran ya Di atas koran ini lalu dijipla adik-adik Nah tambahkan 2 cm untuk garis gunting Jadi ketika kamu menjipla ini Tambahkan 2 cm untuk garis gunting adik-adik Jadi ini nanti gunanya untuk mengalimnya Lalu setelah itu gunting kertas koran tepat di atas garis yang telah kalian buat Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu adik-adik Nah setelah kalian potong lalu kalian tempel di bambunya adik-adik Tambahkan ekor Nah ini ya Pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran Buat lubang di tengah layang-layangnya ya adik-adik ya Yaitu dekat dengan penyilangan bambu Nah ini kita lubangi Lalu masukkan benang dan ikat ke titik persilangan Nah ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka Nah ini sudah jadi adik-adik layang-layang ini Kalian bisa membuatnya dan minta bantuan kepada ayah atau ibu kalian untuk membantu membuat layang-layang Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis Yaitu matahari, angin, air dan panas bumi Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Hampir semua energi yang berada di bumi itu berasal dari matahari Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lainnya Dan saat ini adik-adik sudah dikembangkan bahwa dengan panas matahari ini bisa menghasilkan energi listrik dengan panel atau sel surya Sumber alternatif yang berikutnya adik-adik adalah angin Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara Angin telah dimanfaatkan sejak jumlah adik-adik sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional Nah saat ini angin sendiri juga dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga angin adik-adik Jadi ada kincir angin yang menggerakkan generator Itu termasuk sumber energi alternatif Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air Air yang deras merupakan sumber energi gerak Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik Oleh karena itu di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras Nah nanti akan menggerakkan generator juga dan menghasilkan energi listrik Energi yang keempat adalah panas bumi adik-adik Jadi energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Pusat bumi berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar Energi alternatif yang kelima adalah gelombang air laut Nah gelombang air laut ini saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi Nah energi gelombang air laut ini bisa diubah menjadi energi listrik Sumber energi alternatif yang terakhir adalah bahan bakar bio Nah bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup Baik hewan maupun tumbuhan Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak Seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai Jadi ini menjadi bahan bakar bio adik-adik Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel Karena berasal dari tumbuhan yang berbiji Nah biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar Solar itu kan salah satu bahan bakar kendaraan adik-adik Nah ternyata itu bisa digantikan dengan minyak dari tumbuhan berbiji Lalu singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol Nah bioetanol itu dapat menggantikan bensin ataupun premium adik-adik Jadi singkong, ubi, jagung, dan sagu itu bisa diolah menjadi minyak bioetanol itu untuk menggantikan bensin Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas Jadi kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau ke dalam lubang Selain itu bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor Nah itu tadi salah satu sumber energi alternatif bahan bakar bio Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada teman kalian Nah kalian bisa membuat peta pikiran tentang energi alternatif tadi adik-adik Kak Citra punya contoh disini peta pemikiran tentang sumber energi alternatif Yang pertama tadi matahari, nah Citra bisa tuliskan disini Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk apa? Oh memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya Lalu sumber energi alternatif yang kedua adalah angin Kalian bisa isikan apa yang dimanfaatkan dari angin Lalu gelombang air laut, bahan bakar bio, energi panas bumi, dan energi air untuk membangkit listrik tenaga air Nah ini adalah contoh peta pikiran dari sumber energi alternatif Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan adik-adik Tumbuhan apa ya? Nah ini dia Yaitu minyak jarak, berarti dari tumbuhan jarak adik-adik Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak Yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi Karena memiliki beberapa keunggulan Salah satu keunggulan dari minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan Sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya Proses pengolahannya pun cukup sederhana Sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum Tapi memerlukan teknologi yang tinggi adik-adik Sehingga biaya investasinya terbilang murah Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan Saat penanaman pohon jarak sampai panen itu dibutuhkan tenaga adik-adik Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak Tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya Belum lagi untuk kemasannya yang menarik Pasti diperlukan juga tangan-tangan yang terambil untuk mengemasnya Jadi pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif Tentunya juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat adik-adik Nah manfaat ternyata manfaat minyak jarak itu banyak dampak positifnya Tapi juga ada mungkin dampak negatifnya bagi masyarakat Masyarakat mungkin akan apa? Membabat abis ya Tumbuhan-tumbuhan jarak Lalu mengolahnya sesuka hatinya Bisa jadi seperti itu kekurangannya Tapi disini ternyata minyak jarak ini banyak sekali manfaatnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi